Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina mualana muhammadin s.a.w Para pemirsa yang dimuliakan Allah s.w.t Kita bersyukur, bertahmid kepada Allah s.w.t Karena bulan suci ramadhan kali ini yang sudah lama kita nantikan kehadirannya Bahkan kita selalu berdoa Allah mebalikna ramadhan Ya Allah panjangkanlah umur kami sehingga bisa berjumpa dengan ramadhan Masya Allah akhirnya kita berada dalam suasana batin Yang penuh dengan kehidmatan dalam bulan suci ramadhan ini Topik kita kali ini ialah Islam menjunjung tinggi toleransi Saya kira kitab suci Al-Quran membuktikan dirinya Sekaligus untuk melegitimasi bahwa Islam itu sangat menjunjung tinggi toleransi Tidak ada saya kira kitab suci yang secara eksplisit Memberikan pernyataan, memberikan penyebutan agama-agama lain berkali-kali Dalam konotasi yang positif selain kitab suci Al-Quran Kata Yahudi di dalam Al-Quran Itu disebutkan sampai 17 kali Nasrani, Kristen atau Katolik Itu disebutkan sampai 15 kali Di dalam bentuk Nasrani Tapi keseluruhan kosa katanya itu Itu bisa 24 kali Bahkan As-Suabi'in Majusi juga ada Aliran yang kita anggap Mungkin kalau di Indonesia itu aliran yang sesat Tapi tetap mendapatkan pengakuan Atau penyebutan di dalam Al-Quran Inilah Al-Quran, kitab toleransi Karena itu Masjid Istiqlal ini Namanya saja Istiqlal adalah Kemerdekaan Yang merancang Masjid Istiqlal ini adalah Frederick Silaban Seorang yang beragama protestan Tapi luar biasa Di antara 25 Orang yang ikut tender Yang masuk finalnya itu ada 5 orang 5 perusahaan Dan di antara 5 itu Tim menilai yang dipimpin oleh Bung Karno Bersama 5 orang pakar-pakar teknik Dari TB Bandunas Dan berbagai macam Maka dipilihlah Apa yang dipropos oleh Pak Silaban Inilah Istiqlal Semua bangunan ini penuh dengan arti Ada lamban 17 Agustus 1945 Sampai lantainya ada artinya Sampai tinggi menaraannya itu 6.666 cm Itu sama dengan jumlah ayat Al-Quran Luar biasa Nah Ini sekarang kita baru saja Menggali Di sini nanti akan ada terowongan Masjid Istiqlal Dengan katedra Jadi terowongan itu bukan hanya lubang Menghubungkan Istiqlal dengan Katedra Tetapi di situ juga ada menjadi sebuah ikon Di situ mungkin nanti kita akan pasang diorama Ya Di situ kita akan membangun Atau memasang lukisan-lukisan Ornamen-ornamen tertentu Yang bertemakan toleransi Sehingga Lorong bawah tanah Yang kita sebut Terowongan silaturahim itu Insya Allah akan menampilkan Toleransi Itu nanti akan menjadi simbol Indonesia Lambang toleransi Nah Di dalam Islam Saya kira tidak perlu kita Memperdebatkan lagi Dalam berbagai macam ayat yang Mengisyaratkan perlunya Atau begitu akrabnya Islam Dengan agama-agama lain Tidak saling bermusuhan Satu sama lain Kecuali misalnya ada faktor-faktor subjektif Yang Pendoliman Itu lain persoalannya Nah tapi apa yang kita lihat Lakum dinu kemulia din Apa itu Bagimu agamamu Bagi kami agama kami sendiri Masya Allah Nah karena itu Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya Segenap warga bangsa Khususnya umat Islam Khususnya komunitas pencinta Masjid Istiqlal Lihatlah Istiqlal ini Sebagai cermin toleransi Dalam kehidupan beragama di Indonesia Dia bertetanggaan dengan Katedral Kemudian juga di seberang sana itu Ada gereja protestan Immanuel Ya Dan ini bisa kita melalui Bisa jalan kaki Melalui jalan pedestrian yang Sementara kita bangun ini Nanti gabung Di Gambir ya Gambir itu ada terminal Ada stasiun Gambir itu Nanti di depan Gambir itu Ada gereja Immanuel Itu nanti juga akan ada Jalur khusus untuk para pejalan kaki Dengan demikian Di sekitar Monas itu Akan ada pemandangan Yang sangat mencerminkan Indonesia Itu adalah negara toleran Para pemirsa Sungguh nikmat Menjadi orang Indonesia Saya sering mengatakan Saya sangat